Kemudian candi kedua terbuat dari batu putih dengan posisi di tengah dan memiliki ukuran 2,16 meter x 2,16 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTT. Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang memiliki perjalanan secara panjang. Tak heran jika di daerah istimewa Yogyakarta ini tersebar bangunan maupun situs bersejarah berusia ratusan tahun. Dengan kekayaan sejarah tersebut, tidak ada salahnya kita mengenal jejak-jejak sejarah semisal mengunjungi beberapa situs terutama yang belum dikenal secara luas. Situs mantup yang merupakan sisa sebuah percandian terletak di Dusun Mantup, Desa Batuletno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Candi mantup ini ditemukan pada Juli 1991 oleh para penduduk ketika sedang mengadakan kegiatan penurunan permukaan tanah sawah untuk memudahkan pengairan. Strategi tanah di lingkungan candi ini menunjukkan adanya lapisan endapan vulkanik. Hal ini membuktikan bahwa situs ini pernah terkena lahar akibat aktivitas gunung merapi. Candi mantup berada pada kedalaman sekitar 1,4 meter dari permukaan tanah saat ini dan dikelilingi oleh pemukiman warga. Candi mantup terdiri atas tiga buah struktur berukuran kecil yang sejajar dari utara ke selatan serta menghadap ke arah barat. Candi pertama terbuat dari batu bata dengan posisi di utara dan memiliki ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Kemudian candi kedua terbuat dari batu putih dengan posisi di tengah dan memiliki ukuran 2,16 meter x 2,16 meter. Sedangkan candi ketiga terbuat dari batu putih dengan posisi di sisi selatan serta memiliki ukuran 2,28 x 2,28 meter. Bentuk candi mantup tidak utuh lagi, terutama pada bagian tubuh dan atapnya sudah tidak dapat diketahui lagi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena candi mantup telah runtuh. Berdasarkan sisa bagian kaki candi dan batu-batu lainnya yang polos diketahui bahwa candi mantup merupakan candi yang tidak memiliki ornamen ataupun seni hias. Di candi mantup pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundaramurti yang berwujud laki-laki dan perempuan dalam posisi berdampingan dan bergandengan tangan. Arca ini menggambarkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Arca Kaliana Sundaramurti yang berukuran 70 x 35 x 20 cm terbuat dari batu andesit dan arca ini telah diamankan di kantor BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta. Penemuan arca Kaliana Sundaramurti dan sumuran pada candi ini menunjukkan bahwa candi mantup adalah bangunan suci untuk umat Hindu khususnya untuk pemujaan Dewa Siwa. Berdasarkan papan informasi yang tertulis di kompleks, situs mantup ini pertama kali ditemukan pada 25 Juni 1991 oleh 15 orang pekerja yang sedang menggali tanah milik seorang warga bernama Sumianto. Fungsi situs ini sebagai tempat untuk melangsungkan upacara perkawinan dalam suatu bangunan suci dimaksudkan untuk memperoleh berkah dari Dewa yang diarjakan dalam bentuk bangunan suci. Untuk mencapai lokasi candi mantup ini, pengunjung bisa melalui Jalan Wonosari, kemudian berempatan Wiyoro, ke timur sedikit, terdapat gang pertama, lalu bilok kiri. Letaknya yang berada di belakang rumah warga pada petak sawah yang sudah tergungkung oleh bangunan-bangunan warga. Nah mitra DMTV, demikian tentang situs mantup yang diduga berdasarkan keterdapatan Arca Kaliana Sundaramurti merupakan tempat dilaksanakannya upacara perkawinan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.